Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama tentu persiapan ruhani. Persiapan ruhani itu dalam bentuk seperti yang dikatakan Nabi S.A.W. Man faraha bidukul di Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang berbahagia, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya atas sapi neraka. Itu yang pertama. Jadi kita perlu mempersiapkan ruhiyah kita. Pasti kalau hati kita beriman kepada Allah S.W.T, kita akan bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Itu salah satu ukuran penting. Karena Ramadan ini memang perintah untuk orang beriman. Ya ayuhala dina'a manu, orang-orang yang beriman. Jadi kita perlu mempersiapkan iman kita untuk menyebut Ramadan. Yang kedua, mempersiapkan fisik kita. Fisik kita juga perlu disiapkan. Makanya Rasulullah S.A.W. telah memperbanyak puasa sejak bulan Rajab, bulan Syaban, supaya fisiknya sudah siap. Ketika menghadapi Ramadan sudah tidak kemudian terlalu banyak penyesuaian, banyak gelimbang-gelimbung, banyak tidur-tidur, banyak lemes-lemesan. Jangan sampai terjadi. Ramadan kita sudah harus gaspol dalam keadaan produktif. Itu karena pentingnya persiapan secara fisik. Yang ketiga adalah persiapan program. Kita perlu mempersiapkan program-program al-mah soleh yang akan kita jalankan di bulan Ramadan. Ada target-target capaian secara ibadah. Misalnya kita dalam sebulan itu pencanankan, saya selama bulan Ramadan puasa setiap hari. Saya selama bulan Ramadan qiyamul lail minimal lima kali seminggu. Saya selama bulan Ramadan baca Al-Quran minimal lima halaman setiap habis sholat. Saya selama bulan Ramadan berinfak minimal misalnya lima ribu setiap hari. Saya selama bulan Ramadan tersenyum minimal kepada lima puluh orang setiap hari. Saya selama bulan Ramadan memberikan takjil, memberikan iftar untuk buka puasa orang-orang lain minimal lima kali dalam sebulan. Begitu seterusnya. Jadi kita bikin target-targetnya supaya kemudian kita bisa penuhi. Ini untuk mengistikomahkan. Kita melatih, kita konsisten, melatih, kita konsekuen dengan program-program ibadah yang kita susun. Boleh juga kita kemudian menyusun program akhlak. Program bukan cuma program ibadah, tapi program akhlak. Misalnya selama bulan Ramadan ini kita punya target untuk menghilangkan sifat suka bohong. Wah, saya kadang-kadang masih bohong. Selama bulan Ramadan target 30 hari menjadi orang jujur, jangan sampai ada kebohongan. Nanti kalau sudah lulus Ramadan mudah-mudahan berkelanjutan ke bulan selanjutnya sehingga di mudahkan istiqomah untuk menjadi orang jujur. Kemudian misalnya ada yang memprogram saya, pokoknya selama bulan Ramadan latihan untuk tidak ikut gosip-gosipan, kunjing-kunjingan, ribah-ribahan. Sudah menjadi program kita. Saya selama Ramadan itu hilangkan ribah, hilangkan ribah. Nggak suka ribah. Terus bersih. Maka di luar bulan Ramadan mudah-mudahan nanti berlanjut. Selama bulan Ramadan kita menghilangkan sifat temperamental, pemarah, yang suka terbawa nafsu untuk marah-marah. Selama bulan Ramadan kita berjuang. Supaya kita kemudian bisa menjadi orang yang mengendalikan emosi. Itu misalnya target-target capaian secara ahlak. Jadi ada target ibadah, ada target ahlak. Saya kira secara garis besar itu yang perlu kita siapkan. Persiapan ruhani, persiapan jasmani, dan persiapan program-program, baik program ibadah maupun program ahlak. Demikian. Terima kasih telah menonton!